Hai Movie Lovers semua, kembali lagi bersama Mimin dalam rangkuman alur cerita film. Pada video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan membahas film animasi Pokemon Master Journey The Series Part ke-12. Di Part 12 kali ini, Mimin akan berfokus menceritakan tentang kisah battle antara Ash dengan temannya yang bernama Iris. Dan perjuangan Goh mencarikan rumah untuk Pokemon Flabebe. Sebelum menonton video kali ini, Mimin doakan semua yang menonton selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Film di Part 12 kali ini diawali dengan Ash yang ternyata menerima sebuah surat dari Unova Regen. Namun dengan mudahnya, Sir Vetes malah membuka surat tersebut dengan menggunakan pedangnya yang membuat semua orang kaget. Ternyata, surat tersebut berasal dari Iris yang merupakan teman lama Ash waktu berpetualang di Unova Regen. Surat tersebut berisi tantangan dari Iris untuk Ash karena Iris telah mencapai Superclass dalam perjalanan menuju Master Pokemon. Akhirnya, Ash dan Goh terbang menuju kota Soryu di Unova Regen untuk bertarung dengan Iris. Setelah sampai di kota Soryu, seperti biasa, Goh malah mencari Pokemon untuk ia tangkap. Goh berhasil menangkap Pokemon Panzer dan Panpor yang berada di kota tersebut. Namun saat tidak menangkap Pokemon terakhir, Goh malah salah melempar Pocket Ball yang akhirnya mengenai Iris. Goh akhirnya meminta maaf karena telah salah melempar Pocket Ball dan Iris kemudian kembali pulang untuk bertemu dengan Ash. Sedangkan Ash akhirnya sampai ke Soryu Game, tempat di mana Iris berlatih Pokemon. Ternyata di sana, Ash bertemu dengan Pokemon Axel yang keingin menjadi partner dari guru Iris yang bernama Guru Saga. Guru Saga kemudian memberitahu bahwa Iris telah menunggu Ash dan Ash akhirnya masuk ke dalam arena untuk menemui Iris. Sebelum Ash masuk ke dalam arena, Goh datang dan memberitahu bahwa ia telah bertemu dengan Iris dan ia melempar Pocket Ball dan mengenai Iris. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam arena tersebut. Di dalam arena mereka melihat Pokemon Emolga yang tengah menghidupkan lampu di dalam arena tersebut. Lalu muncullah Iris dengan penampilan yang sangat cantik hingga membuat Ash terkejut. Karena penampilan Iris yang terlihat lebih mencolok. Kemudian, Guru Saga menjelaskan bahwa Iris kini menjadi seorang trainer Pokemon yang paling kuat di Unova Regen. Karena ia telah berjuang sangat keras mengalahkan semua lawannya. Iris terlihat sangat senang sekali bertemu dengan Ash dan Goh dan semakin tidak sabar untuk bertarung dengan Ash. Namun seperti biasanya, Ash dan Iris malah saling bertengkar. Hingga memaksa Guru Saga harus turun tangan untuk mengingatkan bahwa battle yang akan mereka lakukan telah dimulai. Akhirnya, pertarungan antara Ash dan Iris dimulai. Ash memanggil Kairiw untuk menjadi partnernya. Namun, Kairiw malah memeluk Iris karena ia sangat rindu kepada Iris. Kemudian, Iris juga ternyata bisa merasakan perasaan Kairiw. Guru Saga menjelaskan bahwa kemampuan tersebut diperoleh Iris setelah ia melewati latihan yang cukup keras. Wasit pertandingan akhirnya datang dan memulai jalannya pertandingan antara Ash dan Iris. Iris ternyata juga malah menggunakan Pokemon Kairiw yang ia miliki. Kini tersaji pertarungan dua Pokemon Kairiw yang terlihat sama-sama kuat. Pertarungan akhirnya pun dimulai. Terlihat Kairiw milik Ash terpojok dengan kekuatan hebat Kairiw milik Iris. Akhirnya, dengan kekuatan Dragon Rush, Pokemon Kairiw milik Iris berhasil membuat Kairiw milik Ash kelelahan. Hal ini membuat Ash harus menarik kembali Kairiw dari arena pertandingan. Ash kemudian melanjutkan pertandingan dengan memanggil Pokemon Unoragon untuk bisa menggantikan Kairiw yang kelelahan. Namun ketika keluar, seperti biasa, Unoragon malah menggigit kepala Ash hingga membuat semua orang terkejut. Iris yang melihat Unoragon malah merasa sangat suka karena Unoragon terlihat sangat imut dan menarik. Ash akhirnya melanjutkan pertandingan. Terlihat bahwa Unoragon unggul melawan Kairiw milik Iris. Bahkan saat Kairiw mengeluarkan Dragon Rush miliknya, serangan tersebut bisa dipatahkan dengan Fish House Rain milik Unoragon. Dan akhirnya Ash mampu mengalahkan Kairiw milik Iris dengan kekuatan Ash Feng yang dimiliki oleh Unoragon. Akibat dari serangan Unoragon, akhirnya Kairiw milik Iris tidak bisa melanjutkan pertandingan tersebut. Setelah Kairiw kalah, Iris kemudian mengeluarkan kartu andalanya yaitu Pokemon naga bernama Hecorus, yang merupakan partner terkuat milik Iris. Ternyata, Hecorus merupakan evolusi dari Pokemon Aksu. Karena begitu kuatnya, Hecorus dengan sekali serangan, yaitu menggunakan serangan Dragon Pulse miliknya berhasil mengalahkan Unoragon, yang akhirnya membuat Unoragon tidak bisa melanjutkan pertandingan tersebut. Iris kemudian memberitahu Ash Feng terkait kelemahan dari Unoragon, yang membuat Hecorus dengan sangat mudah mengalahkannya. Kini Ash tidak punya pilihan lain. Ash kemudian mengeluarkan kembali Kairiw miliknya untuk bisa melawan Hecorus. Awalnya, Kairiw sangat ragu untuk melawan Hecorus, karena terlihat Kairiw merasa tidak percaya diri untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut. Namun karena Iris memberi semangat dan merasa tenang kepada Kairiw, Kairiw menjadi percaya diri dan merasa siap untuk melawan Hecorus. Kemudian, kedua Pokemon tersebut saling bertarung dengan mengeluarkan seluruh kekuatan terhebatnya. Hecorus dengan serangan Otrek berhasil menahan serangan Dragon Claw mirik Kairiw, dan malah berhasil menyerang balik dengan serangan Psycho Cut hingga membuat Kairiw terbental. Namun resiko dari kekuatan yang dikeluarkan oleh Hecorus akan membuat ia bingung. Hebatnya, Hecorus milik Iris berhasil melemahkan efek samping kekuatannya dengan cara mementurkan kepalanya ke tanah. Iris menjelaskan bahwa Hecorus miliknya sudah mampu beradaptasi untuk bisa mengalahkan efek samping dari kekuatannya. Pertarungan kembali dilanjutkan, kini serangan di antara kedua Pokemon tersebut menjadi semakin kuat, hingga membuat mereka kelelahan satu sama lain. Akhirnya, Kairiw mengeluarkan kekuatan Hurrican miliknya untuk bisa digunakan sebagai perisai untuk melindungi dari serangan Hecorus. Melihat kekuatan dahsyat dari Kairiw bukan membuat Iris takut, malah membuat ia semakin senang untuk melawan Kairiw. Kekuatan Kairiw semakin menggila hingga membuat langit menjadi gelap. Akhirnya, mereka berdua saling mengeluarkan jurus andalan mereka. Kairiw mengeluarkan kekuatan Dragon Meteor yang membuat Hecorus terkapar dan kalah di arena tersebut. Karena Hecorus tidak bisa melanjutkan pertandingan, maka pemenang dari battle tersebut adalah Ash dan Pokemon Kairiw miliknya. Setelah pertandingan selesai, kini peringkat Master Pokemon kembali diperbarui. Berkat kemenangan melawan Iris, kini Ash masuk ke Hyper Class di peringkat ke-99. Sedangkan Iris kemudian meminta maaf kepada Guru Saga agibat kekalahannya. Akhirnya, Ash dan Goh berpahimitan kepada Iris dan gurunya. Dan Iris kemudian mengucapkan terima kasih kepada Ash dan Goh dan berjanji akan menyusul Ash menuju Hyper Class. Akhirnya, mereka berdua kembali menuju ke rumah Profesor Sakuragi. Scene film berkandi dengan Ash dan Goh yang tengah menyiram para Pokemon yang berada di lab penelitian Profesor Sakuragi. Tiba-tiba muncul kawanan Pokemon Flabebe yang tengah melakukan belapan. Namun, ada sebuah Pokemon Flabebe putih yang hampir saja terjatuh ke dalam sungai. Beruntungnya, Ash dan Goh berhasil menangkap Pokemon tersebut. Ternyata, Pokemon Flabebe tersebut hampir jatuh karena salah satu kelopak bunga yang ia naiki terlihat patah. Melihat hal itu, Ash dan Goh berencana untuk mencarikan bunga pengganti bagi Pokemon Flabebe putih tersebut. Yang mungkin berada di Kalos Regien, tempat Pokemon Flabebe berasal. Akhirnya, Ash dan Goh pergi ke kota Shala di Kalos Regien. Kemudian, mereka langsung menuju ke tempat pertama kali Flabebe ditemukan. Karena tidak bisa terbang, kemudian Flabebe oleh Goh dipindahkan ke atas kepalanya dan menempel di rambut Goh. Flabebe kemudian menunjukkan arah di mana bunga miliknya berasal. Namun, sesampai di sana, mereka tak menemui bunga apapun. Karena tidak berhasil menemukan bunga milik Flabebe, Ash dan Goh kemudian memutuskan untuk beristirahat di sebuah penginapan. Di sana, mereka terlihat sedang makan. Namun, ternyata Flabebe menjadi sangat sedih. Sarunari yang berusaha menghiburnya juga tidak bisa membuat Flabebe tersenyum. Setelah itu, karena merasa bingung, akhirnya Goh menghubungi Profesor Sakuragi dan memberi tahu bahwa mereka tidak menemukan bunga putih milik Pokemon Flabebe. Profesor Sakuragi juga menjelaskan bahwa bunga milik Flabebe putih memang sangat langka dan sangat sulit ditemukan. Namun, ia akan tetap berusaha untuk mencari tahu di mana letak bunga tersebut. Setelah itu, akhirnya mereka semua beristirahat. Namun, tiba-tiba Flabebe mengajak Goh untuk keluar karena ia tidak bisa tidur. Akhirnya, Flabebe putih dan Goh terlihat nampak menikmati udara di malam hari. Pagi harinya, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan untuk mencari bunga putih milik Flabebe. Mereka berusaha mencari di segala sudut di kota tersebut. Namun, tetap saja tidak dijumpai bunga yang dicari oleh Flabebe. Mereka malah menemukan banyak sekali bunga putih yang hanya mirip dengan bunga yang selama ini mereka cari. Hingga di malam hari, mereka masih saja mencari bunga tersebut. Namun, saat semua beristirahat, terlihat Flabebe malah memasakkan diri untuk menggunakan bunganya yang telah patah. Beruntungnya, Goh berhasil menolongnya saat ia tidak terjatuh. Goh juga berjanji akan menemukan bunga tersebut untuk Flabebe. Akhirnya, sesuai dengan arahan Profesor Sakuragi, S dan Goh kemudian menemui seorang pemilik toko bunga yang ternyata memiliki Pokemon bernama Flourgast. Pokemon Flourgast ini merupakan evolusi terakhir dari Pokemon Flabebe. Dengan kekuatan gasitren milik Flourgast, ia berusaha menghibur Flabebe agar tidak sedih kembali. Kemudian, pemilik toko tersebut juga memberitahu bahwa Flourgast juga memiliki bunga kesukaan yang ternyata lama sekali untuk tumbuh. Mungkin hal itu juga yang menjadi penyebab mengapa bunga milik Flabebe putih sangat susah sekali untuk ditemukan. Kemudian, S dan Goh juga menceritakan tentang kesulitan mereka kepada penjaga toko tersebut. Karena sangat baik hati, penjaga toko tersebut akhirnya memberitahu bahwa rekannya pernah melihat sekumpulan bunga putih di balik pegunungan di arah barat laut dari tempat tersebut. S dan Goh kemudian mengucapkan terima kasih dan langsung pergi ke arah tempat yang ditunjukkan oleh penjaga toko. Mereka sangat yakin sekali di tempat tersebut mereka akan menemukan bunga milik Flabebe. Mereka akhirnya berusaha mencari bunga tersebut. Namun nyatanya mereka belum menemukan bunga apapun. Sarunori malah merasakan keberadaan bunga tersebut. Namun bunga yang ditemukan oleh Sarunori ternyata berwarna pink. Hingga malam hari mereka belum bisa menemukan keberadaan bunga tersebut. Namun saat mereka tidak pergi, tiba-tiba Flabebe merasakan sesuatu dan kemudian mengajak mereka untuk pergi ke bunga pink tadi. Ternyata bunga tersebut mekar menjadi warna putih setelah terkena sinar bulan. Flabebe menjadi sangat senang sekali. Tak lama ternyata muncul Flabebe yang lain yang juga hendak memetik bunga tersebut. Terlihat Flabebe sangat bahagia bisa menaiki kembali bunga miliknya. Hal tersebut juga diikuti oleh evolusi Flabebe menjadi Pokemon bernama Flote. Namun karena bunga yang tersisa di tempat tersebut hanya tinggal satu, Pokemon Flote memutuskan untuk tetap tinggal di tempat tersebut dan merawat kehidupan bunga tersebut. Akhirnya, film di part 12 kali ini ditutup dengan perpisahan Ace dan Go dengan Pokemon Flote yang memutuskan untuk menetap di kota tersebut. Agar ia bisa menjaga kehidupan dari bunga yang selama ini mereka cari. Ace dan Go sangatlah senang sekali bisa membantu Pokemon Flote menemukan kembali rumahnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa!